Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamik Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa? Ceritanya mari kita mulai Semilir angin berembus perlahan namun menyisakan hawa dingin yang mencegam Suasana yang aneh ketika sebuah keluarga sedang berkemas memasukkan barang-barang yang akan mereka bawa ke dalam mobil pickup Mereka menyewa sebuah pickup untuk mengangkut barang yang tak bisa dimasukkan ke dalam mobil Karena mobil yang mereka miliki hanya bisa mengangkut satu keluarga saja Pak Paidi Beliau adalah kepala keluarga Pak Paidi bekerja di sebuah pabrik kertas sebagai tangan kanan kepala cabang di kota tempat dia tinggal saat ini Bu Aisah Beliau adalah istri Pak Paidi Keseharian Bu Aisah menjaga toko beras milik keluarga Marta Anak sulung keluarga Pak Paidi dan Bu Aisah Sifatnya egois dan suka kepo Ali Adalah adik Marta Atau anak kedua Pak Paidi Sifatnya manja tapi penyayang Vika Anak ketiga dari Pak Paidi Sifatnya baik dan pengertian Vina Anak bungsu Pak Paidi Penyayang dan manja Mereka semua telah bersiap untuk pindah rumah yang baru saja dibeli oleh Pak Paidi Karena mendapatkan bonus dari pabrik tempatnya bekerja Bonus yang dia kumpulkan setahun ini Mampu dia belikan rumah yang lebih besar daripada tempat tinggal yang lama Kecil dan sempit Karena mereka memiliki toko beras yang cukup luas Pak, sepertinya mau hujan Kita tunggu hujan dulu ya Sampai redah Apa tetap berangkat? Pick upnya kan sudah berangkat Nanti disana siapa yang bukain gerbang Kalau kita gak berangkat sekarang Tenang, mendung bukan berarti hujan Ayo semua cepat masuk Rumah yang akan mereka tempati Hanya akan mereka jadikan tempat tinggal saja Sedangkan rumah yang lama sudah dijual Pak Paidi ingin istrinya tidak lagi berjualan beras Karena dia rasa gajinya lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya Sembari menabung untuk keperluan yang tak terduga Terdengar suara petir menyambar-nyambar Namun hujan juga tak hujung turun Hingga mobil mereka pun saat ini sudah memasuki pekarangan rumah Yang baru yang akan mereka tempati Selamat datang Gimana? Gede kan rumah yang bapak beli? Kalian suka? Marta hanya celingukan ke kanan ke kiri Melihat sisi rumah Sedangkan Vika dan Vina Anak kembar Pak Paidi Mereka nampak terkejut Dan seakan takut akan tinggal di rumah ini Ali baru beranjak keluar dari mobil Dan meregangkan badannya Dia tak memperhatikan rumah barunya Dia hanya senang bisa pindah ke rumah yang lebih besar Ayo pak kita masuk Cepat diberesin semua Biar cepat bisa istirahat Ajak Bu Aisa Mereka semua mengangguk dan membawa koper masing-masing Masuk ke dalam rumah Rumah ini cukup luas Marta memilih kamar yang paling depan Dekat dengan ruang tamu Sedangkan Vika ingin tetap bersama Vina Meskipun banyak kamar di rumah ini Selagi mereka belum menikah Mereka ingin tetap sekamar Kamar mereka di samping kamar Marta Sedangkan Ali memilih kamar di depan kamar Marta Masih ada tiga kamar kosong lagi di deretan itu Setelah mereka berkemas sampai siang Ibu Aisyah memanggil mereka untuk makan siang Dengan menu sederhana Yang baru dia beli dari warung sebelah Mereka pun berkumpul di ruang tengah Sambil menonton TV Oh iya pak Tadi waktu ibu beli makanan ke warung nih Kata ibu yang jualan Kok kita berani pindah ke rumah ini Nah ibu jawab Emangnya kenapa gitu Kata ibu yang jualan Rumah ini sama pemiliknya dulu Tidak akan dijual ke siapapun katanya Dia heran Kenapa kita bisa membeli rumah ini Cerita Bu Aisyah Ya bapak juga gak tau bu Pemilik awalnya siapa Yang pasti sertifikatnya sudah bapak balik nama Semua diuruskan sama temen bapak Bapak juga gak mau ribet nanyain Yang penting rumah ini gak ruwet pemiliknya Berarti beres dan aman Udah gitu aja bu Jelas papa ini sambil melanjutkan makan Bu Aisyah hanya mengangguk mengerti Mungkin pemilik lama rumah ini Telah menjualnya tanpa sepengetahuan tetangga mereka Jadi warung di sebelah pun tidak tau menau Marta kamu kenapa Sepertinya kurang nyaman disini Enggak pak mungkin belum terbiasa aja sih Nanti juga terbiasa pak Ya sudah Bapak juga mau kita dapat rumah yang lebih besar Karena anak bapak kan banyak Kamu ngerti kan? Marta mengangguk sambil memandangi tanaman dan rumputan yang kering Dia berniat membersihkan halaman dan menanami bunga Supaya rumah ini lebih sejuk dan indah dipandang Obrolan mereka berdua berakhir saat pak Paidi menerima panggilan di HPnya Marta pun juga masuk ke dalam kamar untuk beristirahat Supaya sore nanti dia bisa membereskan halaman kering itu Di sisi lain bu Aisyah sedang tidur di kamar setelah membereskan piring makanan Sementara pak Paidi tertidur di depan TV Bu Aisyah sedang bermimpi buruk Dalam mimpinya dia seakan dikejar sebuah bayangan hitam Yang seakan ingin mencengkramnya Bayangan itu terus saja mengejar dengan suara tawa yang menggema Sosok itu tak berwujud Hanya berupa bayangan saja Seketika Bu Aisyah bangun dalam keadaan ngos-ngosan Dan cantungnya berdegup kencang Bu Aisyah meminum air mineral yang masih dia simpan di tasnya Sewaktu perjalanan tadi Bu Aisyah yang dari lahir memang memiliki karomah Untuk bisa merasakan firasat buruk Yang entah dia sendiri tak tahu maksudnya apa Di sisi lain dia bisa mengetahui Orang yang akan meninggal dalam waktu dekat Hanya dengan berpapasan dengan mereka Mimpi kali ini dia tak mengerti apa maksudnya Pikiran buruk segera dihilangkannya Bu Aisyah memilih sholat zuhur Sebelum melanjutkan tidur siangnya Marta yang sediri tadi di kamar Dia keluar dan mendapati ibunya kembali ke kamar Loh bu, dari mana? Baru sholat Kamu udah sholat belum? Udah bu, kirain ibu tidur tadi Oh iya bu Temenin Marta beresin halaman depan yuk bu Rumput keringnya diberesin Ntar sore Marta mau ke toko bunga Kita tanamin bunga di halaman Biar sejuk Ibu mau kan? Bu Aisyah masih belum fokus Dia terbayang mimpi pendek Dalam tidur singkatnya itu Bu, ibu mikirin apa sih? Kok ngelamun? Enggak tak? Oke, ibu bantuin yuk Ibu ambil cangkul sama pisau dulu di belakang Kamu tunggu di depan ya Ibu kenapa ya? Kuma Marta dalam hati Saat mereka sibuk Ada dua orang tetangga yang lewat Mereka menyapa tetangga baru Mari bu, mampir Saya tinggal di sini sekarang Kata bu Aisyah dengan ramah Iya bu, terima kasih Nama saya bu Ratna Dan ini bu Eka Mbak ini anak ibu Iya bu, anak sulung saya Marta Rumah ibu-ibu yang mana ya? Rumah saya di samping warung Sebelah rumah bu Aisyah Kalau rumah bu Eka ada di belakang rumah saya bu Kapan-kapan bu Aisyah pulih loh Main ke rumah saya Tawar ku Ratna ramah sekali Bu Aisyah seperti mendapat Firasat buruk Melihat mata bu Eka Namun dia tak ingin mengatakannya Bu Aisyah hanya mengangguk saja Iya pasti bu Jawaban singkat bu Aisyah Yang masih memandangi bu Eka Ada apa bu? Tanya Marta Enggak tak Kamu sapu ya habis ini Akhirnya kedua tetangga baru itu Berpamitan pulang ke rumah mereka Namun naas Saat bu Ratna berhenti Karena sandalnya putus Bu Eka jalan sendiri Tak menyedari bu Ratna yang berhenti Di pojok gerbang rumah bu Aisyah Dari jalan searah Ada motor melaju kencang Menabrak pohon besar Di depan warung Dan terseret hingga menabrak bu Eka Sehingga mereka Bu Eka dan pengendara tersebut Bersimpah darah Pengendara tersebut kritis Namun bu Eka meninggal di tempat Tepatnya di jalan depan rumah Buratna Buratna shock mengetahui hal itu Dia berlari menghampiri bu Eka Yang bersimpah darah Dan kepalanya bocor Terseret jalanan aspal Suara lantang seorang muasin Masjid memberitahukan bahwa Salah seorang warga desa Telah meninggal dunia Sejak pindah ke rumah baru Marta dan keluarganya Harus disambut dengan kematian Tetangga mereka Ibu mau ngelayat ke rumah bu Eka Marta ikut ibu yuk Ya bu Sebentar Marta ganti baju Setelah mereka siap Bu Aisyah dan Marta Menuju ke rumah Duka Banyak keluarga yang masih Belum mengenal bu Aisyah dan Marta Ada yang menanyai mereka Ada pula yang melirik saja Selesai melayat Mereka berdua langsung pulang Loh bu Itu bapak duduk di depan Tumben Bapak di depan Padahal mau mahrib Yaudah Marta aja yang tutup akarnya Ibu masuk dulu Kih Ketika mereka berdua Berjalan menuju pintu Pak Paidi yang tadi di teras Sekarang sudah tidak ada Mungkin sudah ke dalam Pak Paidi ternyata di dapur Sedang membuat kopi Maaf ya pak Ibu lama Bapak ngapain Buat kopi bu Bukannya bapak di teras Barusan udah minum kopi Kapan Bapak dari tadi di dapur kok Belum ke depan sama sekali Mungkin itu si Ali Ali kemudian ke dapur Dengan muka kusut Ali Kucel amat kamu Petiduran dari siang mbak Ali gak usah mandilah Udah mau mahrib Pasti dingin banget Bu Aisyah dan Marta Seakan kaget dengan jawaban Ali Hanya Pak Paidi yang masih terlihat biasa saja Sambil menuangkan air dari teko Bu tolong Bapak cepat Teriakan itu berasal dari kamar Vika dan Vina Mereka semua berlari ke kamar Vika Kenapa teriak-teriak Pak Vika tiba-tiba ada di atas lemari Dia gak bisa turun Padahal tadi tidur sama aku di kasur Mana mungkin Ngikau ya Vik Namun Vika hanya diam Tanpa ekspresi Wajahnya datar dan pucat Dia hanya memandangi tembok yang tegak lurus dengannya Segera Ali mengambil tangga Dan membantu Vika turun dari atas lemari Vik Kamu kenapa di majah Vika masih mematung Karena kondisi Vika sepertinya masih shock Mereka meninggalkan Vika sendirian di kamar Untuk sholat mahrib dulu Setelah selesai sholat mahrib Vina menghampiri Vika di kamar Vika sudah tertidur pulas Vina merasa ada hal aneh Yang dialami saudaranya itu Padahal esok mereka harus ke sekolah Namun sepertinya Vika harus absen dulu Bu, Pak Kita belum selamatan Undang tetangga kan Saat pindah rumah Rencana Bapak sama Ibu kapan Tanya Marta memecah keheningan makan malam Sudah tak Bapak sudah selamatan Sebelum aja kalian pindah Tenang aja Jawab Bapak Idi Sebelumnya Bu Aisyah dan yang lain Tak ada yang mengetahui selamatan rumah Namun jika Pak Bapak Idi sudah melaksanakannya Ya sudah mereka yakin pada Bapaknya Akhirnya makan malam mereka selesai Vina bergegas ke kamar Membawa sepungkus roti dan susu kotak Rasa coklat Namun sampai di kamar Dia tak menemukan Vika Padahal pintu depan terkunci Lalu kemana saudaranya pergi Pak, Bu, Vika gak di kamar Kemana ya? Kayaknya tadi tidur di kasur Waktu aku tinggal ke dapur Yakin kamu, Vin? Iya, Mbak Dia aja susah bangun Nyenyak banget Bu Aisyahnya diam Dan terlihat gelisah Sudahlah Nanti juga kembali ke kamar Mungkin dia buang air Atau sholat Kata Pak Paidi menengahi Iya, Pak Vina tunggu di kamar aja deh Ali dan Marta Menuju teras rumah Untuk mencari Angin segar malam hari Mbak Kalau Vika tidurnya Dipindahin sama setan Mbak percaya gak? Ya, percaya gak percaya sih Tapi kan rumah ini Udah diselamatin sama Bapak Didoakan Jadi mana mungkin ada setannya Mana tahu, Mbak Nah, si Vika Gimana bisa di atas lemari Kalau di kamar aja gak ada tangga Kan aneh, Mbak Udahlah jangan dibahas terus Bikin Mbak Parno ajak kamu Sedangkan di balik pintu Seakan ada yang mengamati Mereka berdua Senja sudah terlihat Vina bangun dari tidurnya Dan meregangkan badan Sambil memicinkan mata Mencari saudaranya Ternyata Vika tidak ada di kamar Vina cemas Dan mencari saudaranya Di seluruh rumah Dia berjalan Dan menemukan Vika Tertidur pulas Di atas keset dapur Mungkin dia ketiduran Setelah makan malam Yang tak ada satupun Menyadarinya Vika bangun dong Ngapain tidur di dapur Laparan ya Iya aku bangun Loh Ngapain aku di lantai Tanya Vika heran Kamu gak sadar Ngigau kali Bisa tidur disini Yaudah yuk mandi Kita harus sekolah Ngigau gimana sih Kayaknya Kemarin aku kecapean Dan tidur siang deh Masa bisa sampai pagi Dan melek di dapur sih Vina sudah masuk duluan Ke kamar mandi Sedangkan Vika kelaparan Dia berniat ke kamar dulu Untuk mengecas HPnya Sebelum mengambil sarapan Dilihatnya sepungkus roti Dan susu kotak Langsung dilahap saja Dia sudah sangat lapar Tentu sangat lama Dia tidur Dari siang hingga pagi Kejadian buruk Yang menimpannya pun Tak dia ingat Bahkan dia lupa Ketika bangun Sudah berada di dapur Mereka semua Berangkat sekolah Papa Heidi Pergi bekerja ke pabrik Sedangkan Bu Aisyah Dan Marta Menanam bunga Di alaman rumah Karena Marta kuliah Di sore hari Tak Ikut ibu ke warung sebelah yuk Mau beli apa bu Beli gorengan Ayo Setelah sampai di warung Ibu Aisyah ya Silahkan bu Mau beli apa Pisang goreng 5 ribu ya bu Sama kue bronisnya 10 biji Wah banyak sekali bu Sebentar ya Bu Asma membungkus Pesanan bu Aisyah Setelah membayar Dan tidak pergi Bu Aisyah bertanya sesuatu Kepada bu Asma Bu maaf Rumah yang saya tempati Kosong berapa lama ya Saya kurang memperhatikan ya bu Tapi hampir setiap minggu Ada yang kesini Membersihkan rumah Dan sesekali Ada yang menempati Di malam hari Ada apa bu Bu Aisyah hanya tersenyum Dan menggeleng saja Setahu saya Rumah ini mau dijadikan Toko beras dulu Tapi sekarang kok dijual Dan keluarga bu Aisyah Ternyata yang menempati Jawab bu Asma lagi Bu Aisyah hanya mendengarkan Marta yang disamping ibunya Memperhatikan setiap jawaban Penjual warung itu Rasanya seperti ada yang ditutupi Malam ini Marta mengajak teman-temannya Untuk mengunjungi rumah barunya Ia bersama teman-temannya makan malam di rumah Selesai makan malam Mereka semua duduk di depan TV Untuk segedar bercanda Tiba-tiba listrik padang Marta mencoba memanggil ibunya Untuk meminta lampu emergensi Namun ibunya tak menyaut Apa ibunya sudah tidur Tunggu ya Aku ke kamar ibu dulu Bawa senter HP Kalian disini aja Marta pun melangkah menuju kamar bu Aisyah Ibu, ibu, ibu nyiapin lampu emergensi di mana bu Tak juga ada yang menyaut Marta melangkah masuk Dan mencari di laci kamar ibunya Tak juga dia temukan Lalu dia berbalik badan Dan melihat sosok menyeramkan Dengan wajah gosong berjubah putih Sedang menyunggingkan bibirnya Marta kaget dan badannya kaku Dia tak mampu berteriak Makhluk itu maju Dan mendekati Marta Jaraknya saat ini sudah Sejengkal tangan Marta terbelalak Melihat makhluk menyeramkan itu Lalu dia pingsan Bersamaan saat Marta pingsan Listrik sudah kembali menyala Bu Aisyah yang sederi tadi Ada di kamar sedang tidur Terbangun Karena mendengar ada yang memanggil Loh Marta Kok tidur disini Bangun Tak Bangun tak Ibu Kamu ngapain tidur di lantai kamar ibu Enggak bu Tadi mati lampu Terus Marta kesini Mau ambil lampu Tapi kayaknya Karena gelap Jadi kejedot tembok kali Marta ke belakang dulu ya bu Ucap Marta sambil beranjak pergi Bu Aisyah hanya menggelengkan kepala saja Dan kembali tidur Marta masih memikirkan kejadian tadi Apakah itu hanya halusinasinya saja Tentu tak mungkin ada hantu disini Dia yakin Rumah yang sudah didoakan Tak akan dihuni hantu Mentari sudah terbit Cahayanya menembus korden kamar Marta Ketiga sahabat itu pun terbangun dari mimpi mereka Setelah meregangkan badan Mereka langsung mandi Bergantian Dan Marta mengajak mereka Sarapan bersama di belakang Bu Bapak gak pulang ya Iya Mungkin masih di luar kota Kemarin siang cuma ngabarin ibu Kalau bapak sedang di luar kota Bu Aisyah pun segera menyuruh mereka semua makan Sebelum berangkat ke sekolah Sedangkan Marta mengajak Bella dan April mengobrol Di depan setelah selesai sarapan Dari gerbang terlihat Pak Paidi sudah datang membawa mobil milik bosnya Dan memarkirkan di alaman rumah Sepertinya Pak Paidi membawa banyak sekali barang di dalam kedua koper besarnya Marta dan kedua temannya berniat membantu Namun Pak Paidi menolak Dan ingin segera membawa kedua koper besarnya Masuk dengan alasan bahwa di dalamnya ada perkas penting pabrik Jadi akan segera dipindahkan dalam kamar khusus barang penting pabrik Tak lupa Pak Paidi mengunci kembali kamar itu dan bergegas ke dapur untuk sarapan Malamnya selepas Isya Bu Aisyah segera menuju kamarnya untuk tidur Sedangkan Vika dan Vina menonton TV Dalam tidurnya Bu Aisyah Nampak melihat seseorang yang sangat dia kenal Seperti kedua anak kembarnya sedang menonton TV Dan mereka tertawa gembira Bu Aisyah pun ikut tersenyum dalam mimpi itu Tak lama kemudian Bu Aisyah melihat Vika tiba-tiba kejang dan pingsan Vina berteriak minta tolong Bu Aisyah nampak panik karena tak bisa melangkah menolong Vina Tiba-tiba Bu Aisyah terbangun dari tidurnya Keringat membasai wajahnya dan mimpi itu terlihat nyata Samar-samar Bu Aisyah mendengar anaknya berteriak memanggilnya Bu Aisyah segera lari keluar kamar menuju belakang Vin, kenapa? Vika kejang Bu, terus pingsan Vina takut Bu Aisyah kembali terdiam dan memikirkan Kenapa semua sama dengan mimpi yang baru ia alami Lalu Bu Aisyah mengambil minyak kayu putih Dan mengoleskannya ke perut Telapak kaki dan juga mendekatkan botolnya ke hidung Vika Vika mulai sadar Kenapa kamu bisa pingsan, nak? Vika hanya menangis dan menggeleng, tak bisa menjelaskan pada ibunya Dia pun ingin tidur di kamar dan hanya bilang mungkin dia kecapekan Bu Aisyah nampak khawatir dengan keadaan Vika Namun dia membiarkan gadis itu tidur di kamar dengan Vina Kenapa semuanya seakan nyata? Ada apa? Apa maksud dibalik mimpiku? Ku mampu Aisyah sambil kembali ke kamarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam, tak Ayo masuk Udah makan belum? Udah makan mie ayam tadi, bu? Sepi banget bu, semua udah tidur ya Sudah Tapi bapak masih membereskan kopernya mungkin Ibu juga belum lihat Marta bantuin bapak deh bu, kasihan bapak, capek Marta pun berjalan menuju kamar yang dibuat menyimpan berkas pabrik Marta pun membuka pintu dan kaget Bapak, ngapain kok ada barang ginian di rumah? Buat apa pak? Kemudian bu Aisyah mendekati mereka Sama kagetnya Bapak, ini semua punya siapa? Ini hanya koleksi biasa bu Kalian kenapa masuk kesini sih? Disini kan ada barang pabrik Jangan sampai ada yang hilang Bapak Aisyah mengalihkan pembicaraan Tapi pak, ini keris, wayang, batu akik Payung mayat, dan tombak Bapak mau apakan? Gak baik pak, menyimpan barang seperti ini Bu Aisyah menasehati Ini aman bu Sudah ayo, kalian tidur saja Mau bapak kunci kamar ini? Ayo Marta, kamu kembali ke kamarmu Tapi pak Marta, kembali ke kamarmu Perintah pak Paidi Segera Marta kembali ke kamar dengan kecewa Baru kali ini bapaknya meninggikan suaranya Hanya karena barang yang tidak bermanfaat itu Esok paginya, pak Paidi sudah berangkat kerja Marta ingin sekali membuka pintu kamar rahasia milik bapaknya Mumpung pak Paidi sudah berangkat kerja Marta akan berusaha membuang semua benda keramat yang kemarin dia lihat Perlahan Marta mendekati kamar itu Dan membuka paksa pintunya dengan obeng Namun susah sekali Marta tak putus asa Namun tiba-tiba Angin dingin berhembus Hanya di tengkuk Marta saja Rasanya berat Dan Marta seakan menahan beban di tengkuknya Sampai dia jatuh bersimpuh Dan tak bisa berkata apapun Mulutnya kaku Suaranya tak keluar sama sekali Marta hanya berharap Ini bukan pertanda buruk Samar-samar dia mendengar Suara seseorang berbicara Seperti wayang Marta semakin parno Apa ada yang orang di dalam memainkan wayang bapaknya? Apa benda keramat itu sudah mengundang jin? Ya Allah tolong bantu Marta Suara wayang dan gamelan semakin terdengar Marta kaku tak mampu bergerak Hanya matanya yang mampu berkedip Tak, kamu ngapain? Tanya Bu Aisyah Dan seketika Marta pingsan Tak, Marta Kamu kenapa? Ibu Marta kenapa Bu? Ibu gak tahu Tadi kamu di depan kamar itu Tiba-tiba pingsan Waktu ibu panggil Kamu ngapain sih? Marta mungkin lapar Bu Marta sarapan dulu ya Bu Jemur pagiannya nanti Perasaan Bu Aisyah tidak enak Seakan ada sesuatu yang ditutupi anaknya Namun sepertinya Marta tak berani mengatakan padanya Serai itu mereka ada di depan TV Di tengah pembicaraan Kembali Marta melihat Vika di gerbang Berlumuran darah menatapnya datar Marta berlari mengejar Vika Namun Vika berjalan dan menghilang Marta lari masuk rumah Dan mendapati Vika masih di depan TV ketiduran Sedangkan Vina main game bersama Ali Marta tak mengerti Teror apa yang dia alami Saat itu Marta melihat seseorang lagi di gerbang Sedang celingukan Orang itu memakai sarung Baju koko dan juga peci hitam Marta berniat mendatanginya Dan bertanya ada hal apa Sehingga celingukan di depan rumahnya Permisi Bapak siapa ya? Oh perkenalkan mbak Nama saya Pak Edi Saya baru saja tahlil dari kediaman almarhum Bu Eka Saya baru tahu Jika rumah ini ada penghuni barunya Kebetulan saya Ustadz dan Ketua RT disini Oh maaf pak Saya kira siapa Mari pak masuk dulu Terima kasih mbak Ditarah saja ya mbak Saya ingin berbicara sebentar Saya minta maaf ya pak Apa bapak saya belum memberitahukan Jika kami menempati rumah ini Nama bapak saya Pak Paidi Baik mbak Sebenarnya saya belum tahu Mungkin saat bapak kamu ke rumah saya Saya sedang tidak ada Baik pak Besok jika bapak saya pulang Akan saya beritahu Untuk rumah Pak Edi Apalagi pak Tanya Martha Kata bapak semua sudah diuruskan oleh teman bapak Mulai dari melihat lokasi rumah ini Negosiasi Negosiasi Balik nama Sertifikat Sampai selamatan sebelum kami pindah Jadi kami datang langsung Siap menempati saja Oh begitu Jadi pak Paidi belum tahu langsung Pemilik lamanya Marta menganggu kebingungan Ya sudah mbak Maaf ya Bapak pamit dulu Lain kali bapak akan berkunjung kemari Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf pak Belum sempat Menjamu bapak Pak Edi tertawa lirih Dan berpamitan Meninggalkan rumah Marta Suara klakson terdengar Dari halaman rumah Pak Paidi sudah sampai Namun saat ini Sudah tengah malam Pak Paidi tak memperhatikan sekitar Sekalipun ada sosok yang memperhatikan Dari depan gerbang rumah Siapa lagi Jika bukan Vika Yang perlumuran darah Pak Paidi segera masuk Lampu ruang tamu sudah dimatikan Tanda semua keluarganya Sudah tidur pulas Pak Paidi memasuki Kamar khasnya itu Dan terbelalak Melihat seorang wanita cantik Berdiri di hadapannya Siapa kamu Kenapa ada disini Sosok cantik itu Rambutnya lurus Terikat Dan menggunakan Baju putih Sebatas lutut Dia tersenyum lembut Pada Pak Paidi Ning Ayu Panggil aku Ning Ayu Aku sudah lama ada disini Sebelum rumah ini dibangun Aku tertarik padamu Paidi Kau bukan manusia Iya tentu Jangan takut Aku tertarik padamu Bagaimana Kau bisa menempati rumahku Itu tidak penting Apa maumu Tenanglah Paidi Aku akan membuatmu Memiliki segalanya Kau menempati rumahku Tentu Kau tak perlu Pertanya Apa mauku Ini rumahku Paidi Pergilah Jangan ganggu aku Dan keluarga ku Aku sudah membeli rumah ini Pergilah Mana mungkin Kau mengusirku Dari rumahku Aku tak akan Pergi Semudah itu Sosok Ning Ayu Menghilang Bersama tawanya Paidi Paidi kembali Menutup pintu rapat Dan menguncinya Lalu menuju Kamarnya Dengan gugup Bu Aisyah Keheranan Melihat suaminya Kelisah Sepulang bekerja Bapak baru pulang Ada apa pak Tidak bu Bapak ngebut tadi Bapak capek Mau langsung tidur Sebenarnya Dia masih terngiang Oleh wajah Dan kata-kata Ning Ayu Namun Paidi Merasa takut Bu Aisyah pun Segera menyusul Pak Paidi tidur Satu bulan kemudian Selama satu bulan ini Hampir setiap hari Marta selalu melihat Sosok Vika Di gerbang Depan rumah Sepulang dia kuliah Marta berpikir Jika sosok itu Mungkin saja Hantu yang Mengganggu Dan umpang lewat Mungkin kebetulan Wajahnya mirip Dengan Vika Selama satu bulan ini pula Pak Edi Belum perkunjung lagi Bahkan Marta Belum bisa mengunjungi Rumah Pak Edi Karena sedang banyak Tugas kuliah Hingga suatu hari Bu Marta berangkat dulu ya Assalamualaikum Oh iya bu Nanti Marta pulang Jempat sore Sama Bella Ibu masak yang enak ya Iya tak Hati-hati Waalaikumsalam Saat itu Vina mendapat Telepon dari temannya Yang bernama Leona Leona adalah Teman sebangku Vina Saat masih SD Karena Leona Pindah keluar kota Maka mereka Tidak satu Sekolah lagi Vina pun kaget Dengan Leona Karena lama Tak berjumpa Vina membangunkan Mas Ali Untuk pamit Keluar sebentar Namun Ali Tidak mau Jika pamit Jika pamit pada Vika Dia akan Dilarang pergi Karena perintah Ibunya tadi Di bawahnya Motor ibunya Yang biasa Vina bawa Ke sekolah Untuk menemui Leona Di cafe Yang ada Di Bukit Maria Setelah bertemu Dan ngobrol Basa-basi Akhirnya Vika pamit pulang Vina pun Berpamitan Kepada Leona Untuk segera pulang Namun Di tengah jalan Ban motor Vina kempes Leona dan sepupunya Menghampiri Vina Ban kamu kempes Apa bocor Gak tau nih Terus gimana ya Leona turun Dari motornya Dan bertanya Kepada sekelombok Ibu-ibu desa Maaf neng Disini gak ada Tukang ban Di desa sebelah Ada Setelah Kapuraya Kanan jalan Nanti ada Sepandu kok Vina pun terpaksa Menaiki motornya Tanpa menyalakan mesin Sedangkan Leona Dan sepupunya Mengekori Dari belakang Setelah sampai Di tukang Tambal ban Leona dan sepupunya Mendapat telpon Dan segera pulang Mereka berdua Pamit kepada Vina Karena tak bisa Menemani Menunggu sampai Ban motor Selesai ditambal Saat Vina Mencari dompetnya Ternyata Dia tak membawanya Dia lupa Jika tadi Disana sudah Diteraktir Leona Vina pun Menelpon Vika Untuk diantarkan uang Namun di rumah Tidak ada kendaraan Karena Mas Ali Tidak ada di rumah Dan Mbak Marta Masih kuliah Vina kebingungan Namun Vika Akan kesana Menggunakan ojek Sampai juga Kamu Maaf ya Vik Aku buru-buru Sampai lupa Nggak bawa dompet Yaudah Ayo pulang Nih uangnya Kamu bayarin Ntar kamu yang bonceng ya Mereka pun Segera pulang Ke rumah Namun Saat dalam perjalanan Seakan Vina Tak melihat Apapun Seperti ada Yang menghalangi Pandangannya Jika saja Dia bisa melihat Hal gaib Saat ini Yang sedang Menghalangi Pandangan Vina Adalah Ning Ayu Sosok yang Pernah ditemui Pak Paidi Di rumahnya Vina berusaha Bicara dengan Vika Namun Vika Tak menyaut Vina mengrem motornya Dan motornya itu Berhenti mendadak Kenapa sih Vin Kamu gak dengar Kalau tadi aku teriak Bilang sesuatu Kamu dari tadi Nyetir juga Diam aja Kapan sih Ngomong Ngomong apa sih Di sisi lain Ning Ayu Tersenyum licik Setelah di perjalanan Sosok itu Mengganggu Vina lagi Dengan menggelitikinya Sampai Vina Terjatuh dari motor Bersama saat itu Vika menoleh ke belakang Dan motornya tak sadar Telah salah haluan Vika terpelanting Jauh di atas mobil Dan kaca-kaca Yang pecah Mengenai kepalanya Darah Mengucur Dimana-mana Sedangkan Vina Cepat Tolong panggilkan ambulan Ada kecelakaan Teriak warga Itu ada yang jatuh Di sana Sepertinya dia luka ringan Ayo angkat kemari Setelah ambulan datang Petugas medis Membawa Vika dan Vina Ke rumah sakit Dalam perjalanan Petugas medis Memasang infus Untuk Vika dan Vina Namun di sisi lain Vika seakan Melihat dirinya Berdiri Terbaring Bersama saudaranya Vina Kenapa dia Lalu siapa yang Disampingnya Ambulan telah Sampai Di rumah sakit Petugas medis Membawa kedua pasien Ke UBD Namun saat dokter Memeriksa detak jantung Dan denyut Nadi Vika Nihil Sudah berhenti Dokter dengan cepat Memompai jantung Vika Namun tak juga berhasil Pasien sudah meninggal Tolong segera hubungi keluarganya Jika pasien yang selamat Sudah sadar Seketika Vika Menangis Melihat jasadnya Dinyatakan meninggal Aku Aku meninggal Kenapa Bagaimana bisa Ucapnya Yang tak mungkin Didengar siapapun Vina Kamu gak apa-apa kan Semuanya luka Ya Allah Kenapa bisa Seperti ini Vin Lalu Vina Menjelaskan Semua kejadian Sampai saat Dia terjatuh Dia tak tahu lagi Bagaimana keadaan Vika Karena di UBD Tak ada saudaranya Di sana Ya sudah Kamu istirahat dulu ya Sama ibu disini Mbak Marta Mau nanyain Vika Ke petugas Yang jaga UGD Ucap Marta Sambil meninggalkan Vika Dan ibunya Marta Syok Mendengar penjelasan Petugas UGD Jika adiknya Sudah meninggal dunia Tak sadar Air mata Marta Telah menetes Dia mengirimi Pesan kepada ibunya Untuk menyusul Dan tak memberitahu Vina dulu Setelah sampai Di ruang otopsi Ibu Aisyah Menangis Sesegukan Segera dia memberi kabar Pada Pak Paidi Jika Vika Meninggal kecelakaan Pak Paidi Segera pulang Dan memberitahu Warga sekitar Dan warga sekitar Berbondong-bondong Ke rumah Pak Paidi Tentu bersama Pak RT Sesampai Sesampai jenazah Vika di rumah Banyak tetangga Yang sudah Menyiapkan Pemandian terakhir Menyiapkan Lembaran kain Pakaian terakhir Vika Dan juga Beberapa Ibu-ibu lainnya Mengaji surat Yasin Di ruang tamu Ali sudah Berada di rumah Bersama bapaknya Mereka Menangis Dengan apa Yang terjadi Pada anaknya Bu Aisyah Semakin yakin Sosok yang sering Dilihat Marta Dan juga dirinya Bukanlah hantu Mungkin Korin Vika Yang mengingatkan Mereka Jika dalam Waktu dekat Vika akan Meninggal Dalam keadaan Perlumuran Darah Setelah Jenazah Dimakamkan Para tetangga Meninggalkan Pemakaman Kecuali Pak Edi Beliau Ingin berbicara Beberapa hal Di kediaman Pak Paidi Maaf Jadi begini Pak Saya dengar Dari Mbak Marta Bahwa bapak Belum pernah Bertemu Dengan pemilik Lama rumah ini Benar begitu Iya Itu benar Saya terima Beres aja Ada apa pak Pemilik Asli rumah ini Sebenarnya Sudah meninggal Karena hal gaib Anaknya Tak ingin Menempati rumah ini Lagi Setahu saya Rumah ini Tidak pernah dijual Mungkin Bapak Membelinya Dari anak beliau Saya tidak tahu Teman saya Saya hanya mengirim foto Dan saya cocok Pak Di tanah ini Dulunya Ditanam benda gaib Sebuah pusaka Milik wanita Yang sangat cantik Namun Pusaka Ditanam Dengan tujuan Supaya Penghuni tanah ini Semua terkena musibah Dan tanah ini Tidak laku Dijua Pak Bayu Dan Bu Ismi Adalah pemilik rumah ini Mereka berdua Meninggal Kecelakaan Di depan Palitisa Ada anak Indigo Dulunya Yang menguak Kasus ini Namun Dia juga Menjerit Tumbal Sampai meninggal Juga Ucap Pak Edi Saya tidak Percaya Pak Ucap Pak Paidi Baik Pak Tapi saya Sarankan Segera cari Dimana benda Itu ditanam Dan buang Ke laut Supaya tidak Terjadi malah Petaka Saya memang Ustadz Namun saya Tidak bisa Membantu Banyak Selain memberikan Informasi Dan doa Usaka Itu ditanam Di salah satu Kamar rumah ini Baik Pak Saya permisi Assalamualaikum Jadi Saya harus Membongkar Semua kamar Yang benar Saja Pak Ucap Pak Paidi Kesal Dengan Pak RT Yang sok Tau itu Meski dalam Ingatannya Dia pernah Bertemu Sekali Dengan sosok Perempuan Yang dimaksud Pak Edi Tapi Soal pusaka Pak Edi Tidak akan Percaya Begitu Saja Jika Musibah Datang Nyatanya Semua Lancar Saja Kematian Vika Hanya Kecelakaan Tidak Harus Dikaitkan Dengan Hal Mistis Tak Kita Kemana Dulu Yuk Sekalian Hibur Kamu Biar Tidak Kepikiran Vika Terus Ucap April Mau Nggak Nemenin Aku Cari Orang Pintar Ngapain Dicari Kita Keruang Dosen Aja April Konyol Ah Kamu Sengaja Biar Aku Ketawa Nah Gitu Dong Yaudah Aku Temenin Kita Berangkat Sekarang Yuk Udah Tau Tujuan Kan Belum Aku Sempat Nanya Sama Penjaga Kampus Tapi Lupa Nanya Lagi Yuk Akhirnya Mereka Berdua Mendapat Alamat Salah Satu Paranormal Yang Mungkin Sedikit Bisa Memberi Jawaban Namun Di Sisi Lain Rofika Seakan Tak Ingin Mengikuti Marta Tapi Bagaimana Jika Dia Tersesat Dan Tak Menemukan Marta Lagi Cukup Lama Mereka Mencari Alamat Dan Sekarang Mereka Sudah Menemukan Rumah Paranormal Yang Dimaksud Menjaga Kampus Namanya Kirogo Mari Silahkan Masuk Mbak Silahkan Duduk Akan Saya Panggilkan Kirogo Terlebih Dahulu Ucap Abdi Di Rumah Kirogo Lelaki Kurus Berjenggot Putih Dan Menggunakan Ikat Kepala Datang Di Depan Marta Dan April Perkenalkan Nama Saya Kirogo Ada Yang Bisa Saya Bantu Kemudian Marta Menceritakan Semuanya Kirogo Hanya Mangguk Mangguk Saja Saya Akan Membantu Mbak Marta Menurut Penerawangan Saya Usaka Yang Ditanam Di Rumah Kamu Ada Di Salah Satu Kamar Yang Tidak Kalian Gunakan Untuk Tidur Hanya Ada Beberapa Rak Saja Dan Juga Koper Apa Bapak Kamu Menyimpan Benda Keramat Di Sana Tanya Kirogo Sambil Menjelaskan Marta Mengangguk Dan Memberitahukan Bahwa Benda Benda Itu Membangkitkan Aura Jahat Usaka Yang Ditanam Usaka Yang Ditanam Ini Hanya Agar Pemilik Rumah Kacau Balok Pekerjaan Dan Rumah Tangga Hancur Namun Ini Sudah Terjadi Pada Pemilik Lama Rumah Itu Jika Pusaka Ini Ditemukan Sejak Lama Sebelum Kalian Tempati Tidak Akan Ada Hal Seperti Ini Bahkan Kematian Adikmu Apa Kematian Adik Saya Ya Adikmu Belum Saatnya Mati Rohnya Masih Berkeliaran Kamu Harus Menolongnya Dan Bawa Rohnya Kepada Ustad Agar Dibukakan Pintu Menuju Alam Roh Sehingga Cerita Akhirnya Mereka Sampai Di Masjid Agung Kota Marta Dan April Solat Berjemaah Dengan Jemaah Lain Setelah Solat Selesai Mereka Menunggu Ustad Yang Masih Bersikir Sampai Selesai Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak Ustad Apa Kalian Menunggu Saya Iya Pak Ustad Saya Marta Ini Teman Saya April Apa Boleh Kami Meminta Tolong Kepada Ustad Saya Akan Membantu Dengan Senang Hati Saya Ustad Imron Apakah Berkaitan Dengan Gadis Disamping Maksud Pak Ustad Oh Bukan Mungkin Kalian Tidak Melihatnya Marta Mulai Berfikir Apa Yang Dimaksud Gadis Adalah Rofika Lalu Ustad Itu Seakan Mulai Membuka Pembicaraan Dengan Rofika Disamping Marta Maaf Namamu Siapa Tanya Ustad Bada Seseorang Yang Tak Bisa Dilihat Rofika Hanya Diam Kebingungan Dan Menatap Kakaknya Dengan Takut Apa Kamu Ingin Menyampaikan Sesuatu Boleh Saja Saya Izinkan Kamu Meminjam Tupuk Kakakmu Kemudian Marta Merasa Seperti Lemas Dan Kaguk Ada Sesuatu Semacam Angin Menerjang Tubuhnya Begitu Saja Marta Sadar Tapi Dia Tak Bisa Mengendalikan Tubuhnya Seakan Tubuhnya Dikendalikan Orang Lain Marta Menangis Itu Adalah Rofika Yang Menangis Ada Yang Ingin Disampaikan Nak Marta Memegang Kedua Matanya Dan Mengucek Berkali-kali Lalu Dia Merasa Kakinya Mengejang Tubuhnya Bergetar Hebat Dan Dadanya Sesat Seperti Dipenuhi Udara Kemudian Ustadz Imron Membaca Doa Dan Meletakkan Telapak Tangan Kanannya Di Atas Kepala Marta Seakan Mencabut Sesuatu Bismillahirrohmanirrohim Permisi Mbak Marta Samar-samar Marta Dan April Melihat Kepulan Asap Putih Seperti Asap Vapor Keluar Dari Atas Kepala Marta Dan Semakin Ke Atas Menembus Atap Masjid Dan Menghilang Nita Minum Dulu Ucap April Memberikan Air Mineral Sebenarnya Apa yang terjadi Pak Ustadz Apa yang Kamu Rasakan Apa Gadis Yang Pak Ustadz Maksud Foto Seperti Ini Ustadz Imron Mengangguk Lalu Kenapa Saya Merasa Seperti Sakaratul Maut Apa Ya Begitulah Mbak Itu Adalah Apa Yang Dirasakan Gadis Itu Sadia Sakaratul Maut Rohnya Belum Bisa Diterima Di Alam Barzah Karena Dia Belum Saatnya Dipanggil Allah Apakah Ada Masalah Mbak Di Rumah Saya Ustadz Ada Pusaka Ditanam Di Salah Satu Kamar Pusaka Itu Ada Jinya Saya Tidak Tau Kenapa Adik Saya Jadi Seperti Ini Bagaimana Kamu Tau Ada Benda Itu Di Sana Saya Diberitahu Pak RT Dan Paranormal Maaf Ustadz Apa Bisa Pusaka Itu Diambil Astagfirullah Lazim Mbak Tidak Baik Meminta Bantuan Pada Paranormal Mbak Harus Meminta Bantuan Pada Allah Karena Allah Yang Maha Memberi Cobaan Dan Penangkalnya Benar Ustadz Tapi Bagaimana Saya Bisa Mengambil Pusaka Itu Pusaka Yang Ditanam Akan Hilang Dengan Sendirinya Secara Gaib Tapi Ada Dua Syarat Setiap Hari Kalian Sekeluarga Harus Membaca Al-Quran Memohon Kepada Allah Dan Letak Dimana Pusaka Itu Ditanam Harus Digunakan Sholat Barduh Juga Sunnah Baik Ustadz Tapi Mohon Kepada Allah Mbak Insyaallah Semua Masalah Akan Selesai Lalu Beliau Pamit Salam Kepada Marta Dan April Lalu Melangkah Keluar Dari Masjid Rovika Sudah Benar-benar Pergi Dengan Tenang Dia Bahagia Jika Kepergianya Sudah Diikhlaskan Senyuman Kecil Terukir Di Pipir Mungilnya Sesaat Sebelum Dia Memasuki Pintu Alam Barsa Dia Yakin Kakaknya Bisa Menyelamatkan Keluarganya Suasana Hari Ini Mendadak Sangat Sunyi Dan Sepi Angin Yang Biasanya Berhembus Ini Seakan Enggan Tak Ada Kendaraan Berlalu Lalang Di Depan Kediaman Pak Paidi Kepala Keluarga Rumah Ini Sudah Semakin Jarang Terlihat Di Rumah Sejak Kepergok Anak Sulungnya Menyimpan Benda Keramat Di Dalam Rumah Bu Aisyah Merasa Sangat Gelisah Tengkuknya Mulai Meremang Namun Bu Aisyah Tak Menyediri Apapun Hanya Rasa Gelisah Yang Terus Menerus Menyelimutinya Sedangkan Di Ruang TV Ada Anak Perempuannya Yang Terbaring Sambil Menonton Acara TV Ditemani Kakak Laki-lakinya Yang sibuk Main Game Di HP Bu Aisyah Beranjak Ke Dapur Namun Disana Dia Tidak Melakukan Apapun Kenapa Harus Ke Dapur Kan Tadi Sudah Makan Kumam Lalu Kembali Kedepan Melihat Keadaan Anak Masih Bersantai Kemudian Bu Aisyah Berjalan Di Depan Rumah Membuka Pintu Namun Tak Didapati Seorang Pun Yang Lewat Aneh Suaminya Belum Juga Sampai Rumah Jam Menunjukkan Pukul 8 Malam Namun Suasana Sangat Sunyi Seperti Tengah Malam Bu Aisyah Kembali Kedalam Mengecek Kedua Anaknya Namun Mereka Semua Tertidur Lelap Padahal Baru 5 Menit Bu Aisyah Kedepan Menutup Pintu Secepat Ini Kedua Anaknya Tertidur Lelap Bahkan Dibiarkannya TV Dan HP Masih Menyala Begitu Saja Bu Aisyah Mematikan TV Dan HP Anaknya Kemudian Memberikan Masing-masing Selimut Dan Membiarkan Mereka Tidur Di Depan TV Sementara Bu Aisyah Menunggu Suaminya Di Ruang Tamu Terdengar Pintu Diketuk Tapi Tak Ada Suara Mobil Berhenti Namun Ada Yang Mengetuk Pintu Siapa Ya Detak Jantungnya Semakin Tak Beraturan Bu Aisyah Merasa Sedikit Takut Semua Berubah Sejak Asan Mahrib Putri Sulungnya Memilih Pergi Ke Rumah Temannya Sedangkan Semua Terlihat Semakin Aneh Setelah Putri Sulungnya Meninggalkan Rumah Bu Aisyah Melangkahkan Kakinya Menuju Pintu Melihat Dari Ada Seseorang Disana Berdiri Membelakangi Pintu Namun Bu Aisyah Tak Tahu Siapa Orang Itu Kalau Dia Penjahat Bagaimana Bu Aisyah Nampak Berfikir Sebelum Membukakan Gagang Pintu Yang Tadi Sudah Sempat Dia Pegang Bapak Baru Pulang Tanya Ali Maaf Ya Pak Ali Tadi Tidak Dengar Bapak Ketuk Pintu Ali Ketiduran Tadi Ya Gak Apa Mana Ibumu Ibu Nah Itu Ibu Tidur Di Sofa Mungkin Ibu Ngantuk Nunggu Bapak Tapi Ini Kan Masih Jam 8 Tumben Si Ibu Tidur Di Sofa Setelah Ali Membukakan Pintu Dia Kembali Ke Kamarnya Dan Tidur Di Sana Membiarkan Adiknya Tidur Sendiri Di Depan TV Sedangkan Pak Paidi Melepas Satu Persatu Sepatu Dinas Dan Jaketnya Kemudian Membangunkan Istrinya Yang Tertidur Kulas Di Sofa Bu Bangun Bu Pindah Ke Kamar Sana Loh Disini Dingin Bu Aisyah Terbelala Kaget Melihat Suaminya Yang Ada Di Sampingnya Bapak Kapan Bapak Sampai Kok Ibu Tidak Tau Bapak Sejak Tadi Ngetuk Pintu Tapi Nggak Dibukain 15 Menit Malah Bapak Nungguin Tumben Ibu Tidur Di Sofa Juga Nggak Dengar Masa Si Pak Ibu Tadi Berdiri Di Depan Pintu Kok Ibu Dengar Ada Yang Ngetuk Tapi Ibu Takut Mau Bukain Karena Orang Itu Membelakangi Pintu Ibu Kira Orang Jahat Mendengar Penjelasan Bu Aisyah Pak Paidi Merasa Aneh Padahal Sejak Tadi Dia Tak Membelakangi Pintu Malah Terus Mengetuk Pintu Sampai Anak Laki-lakinya Yang Membukakan Pintu Rumah Ibu Mimpi Kali Ah Sudah Sana Pindah Ke Kamar Bapak Cuma Pulang Sebentar Seketika Bu Aisyah Kaget Baru Saja Suaminya Pulang Bisa Melegakan Sedikit Kecemasannya Sekarang Suaminya Akan Berangkat Lagi Mau Kemana Pak Mau Jemput Si Bos Mau Meeting Bu Tenang Aja Cuma Satu Sampai Dua Jam Saja Pasti Bapak Sudah Sampai Rumah Lagi Bapak Mandi Dulu Ya Sudah Pukul 24 Artinya Sudah 15 Menit Pak Paidi Berpamitan Menjemput Bosnya Tandanya Masih Sekitar Satu Sampai Dua Jam Lagi Akan Sampai Rumah Seperti Pesannya Tadi Sebelum Berangkat Bu Aisyah Nampak Kelisah Dan Tak Bisa Memejamkan Mata Dia Ingin Terjaga Sampai Suaminya Pulang Ke Rumah Angin Berembus Kencang Namun Hembusannya Tak Menggerakkan Benda Di Dalam Rumah Bu Aisyah Mengambil Selimutnya Dan Duduk Di Atas Ranjang Sambil Beri Stifar Sebanyak Mungkin Dia Tak Tahu Jika Saat Ini Ada Dua Jin Yang Sedang Bertarung Di Dalam Kamar Yang Selalu Dikunci Oleh Suaminya Suara Ryuh Terdengar Di Sana Namun Itu Semua Menciutkan Nyali Bu Aisyah Dia Hanya Terus Berikstifar Sampai Pintunya Terdengar Diketuk Oleh Seseorang Masih Jam 21 Bu Aisyah Takut Jika Dia Bermimpi Yang Sama Namun Dia Mencoba Berjalan Meskipun Suara Aneh Dari Dalam Kamar Tetap Dia Dengar Suara Tawa Yang Menggema Tiba-tiba Saja Senyap Bagi Hilang Di Telan Bumi Saat Bu Aisyah Keluar Dari Kamarnya Dan Melangkah Kedepan Pintu Kemudian Dia Membukakan Pintu Dan Terbelalak Melihat Seseorang Yang Berdiri Di Sana Ibu Kenapa Kok Mukanya Kaget Gitu Bapak Bapak Nggak Jadi Jemput Bos Yang Meeting Kok Sudah Pulang Papa Edi Lebih Heran Dengan Pertanyaan Aneh Istrinya Ibu Ini Ngomong Apa Bapak Nggak Jemput Bos Meeting Kok Bapak Baru Pulang Dari Pabrik Tadi Ada Kendala Di Ruang Operator Makanya Bapak Di Sana Dan Baru Pulang Jam Segini Bu Aisyah Semakin Shock Dan Berusaha Bertanya Lagi Dengan Bibir Yang Terlihat Kering Bukanya Bapak Tadi Sudah Pulang Bahkan Pamit Pergi Lagi Ibu Mimpi Sudah Sudah Bapak Memakan Dulu Ibu Masak Apa Bu Aisyah Melihat Suaminya Aneh Atau Dia Sendiri Yang Mengalami Hal Aneh Di Rumah Ini Saat Marta Sedang Diteras Dia Melihat Ada Pesan Masuk Dari Nomor Tak Dikenal Lalu Membuka Pesan Itu Maaf Ini Nomor Mbak Marta Kirogo Meninggal Dunia Tadi Malam Dia Muntah Darah Sampai Seluruh Ruangan Tempatnya Ritual Berantakan Dan Berjejar Darah Dimana Mana Kondisi Kirogo Mengenaskan Maka Dari Itu Saya Rasa Mbak Marta Mencari Orang Lain Untuk Membantu Urusan Mbak Jendasa Kirogo Sudah Ditangani Polisi TTD Sumarni Pesan SMS Yang Dibacanya Membuat Marta Shock Apa Mungkin Kirogo Telah Kalah Dengan Pendungu Rumahnya Atau Dia Kalah Dengan Orang Lain Bagaimana Marta Akan Menggali Informasi Sedangkan Tak Ada Satupun Yang Bisa Ditanyai Saat Ini Ya Marta Minta Bantuan Kirogo Untuk Mengungkap Semua Misteri Yang Ada Dalam Rumahnya Vika Udah Meninggal Terus Orang Yang Bantu Aku Juga Meninggal Aku Tidak Mau Ada Korban Lagi Ucap Marta Sambil Menguatkan Hatinya Suasana Sarapan Pagi Ini Sangat Hening Ali Dengan Cepat Menyelesaikan Sarapannya Dan Bergegas Berangkat Sekolah Sedangkan Bu Aesah Menemani Vina Mencari Angin Segar Di Sekitar Kampung Sekalian Saling Sapa Dengan Tetangga Tinggallah Pak Paidi Dan Marta Di Rumah Segera Pak Paidi Mengajak Marta Kedepan Supaya Lebih Luasa Berbicara Sambil Menunggu Ibunya Pulang Berjalan Jalan Bapak Mau Ngomong Apa Jadi Gini Tak Sebenarnya Kematian Adikmu Tidak Hanya Karena Penunggu Rumah Ini Tapi Karena Ada Campur Tangan Orang Lain Maksud Bapak Apa Tolong Jaga Rahasia Ini Ya Bapak Tidak Mau Yang Lain Khawatir Bapak Rasa Kamu Yang Sudah Pernah Mengalami Hal Aneh Di Rumah Selain Ibu Tapi Bapak Tega Mau Bicara Dengan Ibumu Bapak Tidak Mau Ibumu Sedih Lalu Ada Orang Lain Yang Sengaja Mengirim Mahluk Halus Untuk Mencelakai Bapak Namun Karena Saat Mahluk Itu Datang Bapak Sedang Ada Di Kamar Itu Ya Penunggu Rumah Ini Datang Di Kamar Itu Dan Kamu Juga Ibumu Berada Di Depan Pintu Kan Mahluk Itu Tak Bisa Mencelakai Siapa Yang Dekat Dengan Kamar Itu Penunggu Rumah Ini Yang Menjaganya Namun Bisa Mencelakai Keluarga Kita Yang Tidak Berada Di Sana Kamu Mengerti Bukan Siapa Orang Itu Kenapa Dia Mau Jahatin Bapak Bapak Belum Tahu Tapi Penunggu Rumah Ini Juga Tidak Suka Kepada Kita Sejak Dia Pindah Kesini Kenapa Bapak Ini Tempat Tinggalnya Sebelum Kita Dia Ingin Diakui Disini Tapi Bapak Tidak Mengisinkan Lalu Dia Marah Lalu Bapak Tidak Tahu Kematian Fika Terhubung Dengan Penunggu Rumah Ini Dan Juga Makhluk Kiriman Orang Bapak Bingung Harus Menyelesaikannya Yang Mana Terlihat Sebuah Raut Wajah Penuh Kegelisahan Dan Penyesalan Teramat Dalam Saat Keeguisan Bapaknya Seakan Luluh Namun Marta Masuk Kedalam Berniat Mengambil HPnya Dan Memberitahukan Kedua Temannya Alangkah Terkejutnya Dia Melihat Bapaknya Meregangkan Badan Keluar Dari Kamar Bapak Kenapa Tak Kamu Ini Kenapa Kok Diam Saja Pagi-pagi Sudah Melamun Bapak Sejak Kapan Di Kamar Ya Habis Makan Tadi Bapak Akan Ke Kamar Habis Sarapan Ya Mau Siap Kerja Ini Bapak Sudah Rapi Begini Loh Hah Marta 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 Berlari Berlari Keluar Dan Memeriksa Bapaknya Tidak Ada Di Teras Sedangkan Ibunya Dan Juga Fina Baru Saja Datang Dan Mengulurkan Tangannya Kepada Pak Paidi Sebelum Beliau Berangkat Kerja Marta Mendedak Pusing Dan Berlari Ke Kamar Untuk Menceritakan Kejadian Yang Barusan Dia Alami Kepada Kedua Temannya April Dan Pila Bu Aisyah Merasa Bahwa Anak Sulungnya Juga Mengalami Hal Aneh Di Rumah Lalu Bu Aisyah Meminta Marta Terus Mengingat Allah Supaya Dijauhkan Dari Hal Yang Batil Marta Meneteskan Air Mata Apa Yang Harus Dilakukannya Saat Ini Rumah Ini Harus Dijual Mas Aku Tidak Mau Tinggal Disini Lagi Ucap Wanita Parubaya Yang Mengenakan Dres Warna Biru Sabar Dulu Bapak Masih Menunggu Pembeli Rumah Yang Mau Menyulap Rumah Ini Jadi Sualayan Seminggu Lagi Ya Bu Kalau Begitu Kita Kebali Desa Dulu Untuk Bicarakan Sertifikat Sama Pak Lura Bapak Sudah Enggak Punya Uang Bu Kasian Anak Kita Harus Dititipkan Sama Orang Tua Kamu Yang Jauh Di Desa Mau Bagaimana Lagi Kita Banyak Utang Sejak Usah Bapak Bangkrut Sampai Rumah Ini Harus Dijual Pak Ibu Malu Jangan Sampai Ada Yang Tahu Kondisi Kita Yang Sebenarnya Kita Disini Terpandang Pak Ibu Tidak Mau Terlihat Miskin Di Depan Tetangga Wala Bu Ayo Tutup Pintu Mobilnya Cuma Ini Yang Kita Punya Mau Bagaimana Lagi Nanti Di Balai Desa Kita Alasan Saja Mau Pindah Rumah Di Desa Menyusul Anak Kita Karena Anak Kita Lebih Betah Di Sana Begitu Sajalah Bapak Juga Malu Kalau Ada Yang Tahu Bapak Bangkrut Begini Lalu Krimis Turun Perlahan Dan Tanpa Sengaja Ada Kucing Lewat Di Depan Perjalanan Yang Hampir Dekat Dengan Tujuan Mereka Karena Kaget Sang Pengemudi Membanting Setir Hingga Salib Dengan Truk Dan Beruntung Mereka Selamat Namun Mobil Mereka Seketika Mogok Lalu Mereka Berdua Turun Dan Terlihat Tergesah Kesah Karena Panik Apakah Mobilnya Mogok Karena Menabrak Kucing Namun Tak Ada Kucing Di Sana Sampai Mereka Tak Menyediri Ada Mobil Yang Melaju Kencang Mereka Pun Tertabrak Dan Tubuhnya Terpental Darah Berjajaran Di Mobil Pun Juga Sampai Terseret Ketanah Samping Aspal Tepatnya Di Jalan Samping Bali Desa Warga Yang Melihat Mulai Berdatangan Dan Menghubungi Polisi Serta Ambulan Mereka Panik Melihat Dua Korban Meninggal Dengan Tragis Begitu Segera Mereka Mengambil Daun Pisang Dari Kepun Warga Terdekat Untuk Menutupi Jenasa Sambil Menunggu Polisi Datang Marta Sikeningnya Nafasnya Tak Beraturan Sampai Dia Kesulitan Menelan Ludah Saking Paniknya Dengan Mimpi Yang Dia Alami Mimpi Apa Itu Tadi Aneh Kenal Sama Mereka Aja Enggak Kok Bisa Mimpi Kayak Gitu Maksudnya Apa Coba Setelah Mandi Marta Mengemasi Buku Catatannya Di Rack Dan Menemukan Selembar Kertas Bertuliskan Kami Akan Menolongmu Jika Kamu Bisa Menolong Kami Untuk Kembali Tulisan Itu Tak Dimengerti Maksudnya Marta Sampai Membaca Berulang Untuk Mencerna Maksudnya Namun Pikiran Marta Kacau Dia Tak Mengerti Siapa Yang Sengaja Menulis Dan Untuk Apa Tulisan Itu Ditujukan Padanya Kemudian Marta Menyimpan Kertas Itu Di Dalam Tas Berharap Di Antara Kedua Temannya Bisa Mencerna Kalimat Itu Setelah Bertemu Di Kampus Nanti Vina Mau Nunggu Mas Ali Di Teras Mbak Mbak Mau Kan Antar Vina Kedepan Kan Setengah Jam Lagi Mas Ali Udah Sampai Rumah Lalu Marta Mendorong Kursi Roda Adiknya Menuju Teras Rumah Dan Membangunkan Ibunya Namun Sepertinya Bu Aisyah Memang Sedang Tidur Lelap Marta Meninggalkan Adiknya Bermain HP Di Teras Masih Duduk Di Atas Kursi Roda Selang Beberapa Menit Vin Sini Vin Mas Ali Gak Bisa Bukain Gerbang Berat Banget Bukain Iya Mas Vina Kesana Bu Aisyah Sudah Bangun Dari Tidur Siangnya Berjalan Mengecek Mencari Kemana Anak Gadisnya Kemudian Dia Berjalan Keteras Dan Mendapati Vina Menjalankan Kursi Rodanya Dengan Cepat Menuju Gerbang Seakan Mendatangi Seseorang Namun Bu Aisyah Melihat Wajah Vina Seperti Hancur Setelah Itu Bu Aisyah Mengucek Matanya Memastikan Pandangannya Namun Itu Benar Vina Hanya Saja Dia Tidak Seperti Apa Yang Baru Saja Dia Lihat Mungkin Tadi Hanya Halusinasi Bu Aisyah Saja Vin Mau Ngapain Kesana Tunggu Ibu Cari Sandal Dulu Kamu Berhenti Dulu Vin Sebentar Bu Vina Bukain Gerbang Ini Mas Ali Pulang Vina Terus Saja Melajukan Kursi Rodanya Tanpa Mendengar Ucapan Bu Aisyah Untuk Menyuruhnya Berhenti Setelah Setelah Kursi Menangis 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 Maksud Ibu 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 Ya Allah Vin Vina Kenapa Begini Apa Yang Terjadi Tak Lama Kemudian Orang Balid Desa Datang Beriringan Dengan Mobil ambulan Yang akan Membawa Jenazah Vina Ke rumah Sakit Untuk dilakukan penanganan dan pencatatan forensik Setelah kepergian Vina, keluarga itu merasa sangat bersedih Duka mendalam telah dirasakan keluarga itu Ibu selalu mendoakan rumah ini, tapi entah kekuatan seperti apa yang kita hadapi tak Semakin lama semakin banyak keanehan, ibu gak mau keluarga kita hancur Di tengah pembicaraan mereka, Marta teringat tulisan di kertas yang dia temukan tadi siang Sebelum dia berangkat kuliah Namun Marta tak menemukan tulisan itu, mungkin tertinggal di kampus Mana mungkin ibunya percaya jika dia menemukan tulisan yang tak dibuktikan langsung Sementara itu, Ali berusaha menghubungi bapaknya lagi Sudah Zanmahrib, namun Pak Paidi tak juga pulang Jenasa anaknya harus disolatkan Bu Aisyah ingin Pak Paidi ada saat proses solat dan pemakaman anaknya Namun suaminya itu tak juga datang Bu, Mbak Marta, Mas Ali Warga yang melayat berteriak memanggil Lalu Bu Aisyah dan kedua anaknya berlari keluar memeriksa apa yang terjadi Jika kalian tidak pergi, kalian semua akan mati Teriak jenasa Fina dengan mata melotot Tawanya mengerikan, suaranya lain Jenasa Fina merontak-rontak Astagfirullah azim Kemudian Pak Edy datang dan mendoakan jenasa Fina Yang tiba-tiba bangun merontak Berkata hal buruk Setelah Pak Edy berdoa Fina kembali pada posisinya Secara ajaib dan cepat Bahkan kafan yang dia gunakan kembali rapi Seperti semula Matanya terpejam Selang setengah jam kemudian Suami Bu Aisyah datang Bersama seorang anak laki-laki berusia 10 tahun Matanya sibit seperti keturunan Cina Bahkan kulitnya juga putih Assalamualaikum Bu Maaf Bapak terlambat pulang Tadi Bapak bertemu anak ini Sepertinya dia tertinggal orang tuanya di jalan Tapi Bapak bawa pulang saja Daripada ke kantor polisi Nanti Bapak tambah kemalaman Bapak ke dalam dulu Bu Mau ambil wudu Waalaikumsalam Pak Bu Aisyah dan kedua anaknya Hanya menanggapi salam Pak Paidi Dan meminta anak itu duduk Di samping Marta Nama kamu siapa? Ivan Kamu mau tinggal disini Sementara Ivan celingukan Kesana kemari Melihat sekitarnya Dan menggelengkan kepalanya Lalu menunduk Kenapa Ivan gak mau? Disini ada hantu jahat Kalian semua akan dihabisi Ivan mau pulang saja Ucapnya polos Namun terdengar mengerikan Lalu dia menunduk lagi Bu Panggil Marta pada ibunya Bu Aisyah hanya memberi isyarat Supaya Marta tenang Dan melupakan kata-kata bocah Yang baru dibawa bapaknya pulang Ivan menatap Marta Dan berkata lagi Bapak sama ibu itu baik Tapi yang di kamar itu jahat Ucap Irfan Membuat Marta Dan kedua temannya Merasa ngeri Apa yang dibicarakan Ivan Bapak dan ibu Siapa? Permisi Rumah Pak Pahidi bukan? Tanya ibu-ibu Di depan gerbang Mereka mengangguk Dan melihat Jika disini Dalam keadaan berduga Keduanya masuk Dan bertemu dengan Marta Juga melihat Ada anak laki-laki disana Ivan Ivan Syukurlah Tadi kita cari kamu Kemana-mana nak Ibu siapa? Kenal sama Ivan? Saya ibunya Nama saya Dewi Ini suami saya Tadi saya ada di pabrik Bapak kamu Dan anak saya lari keluar gerbang Pada saat suami saya rapat Sedangkan saya di kamar mandi Kami tahu semua dari sekuriti Sekuriti bilang Anak saya lari keluar Lalu bertemu dengan bapak kamu Di pintu depan Saya cek bagi GPS Yang ada di jam tangan anak saya Lokasinya disini Dan menurut info sekuriti Memang di alamat ini Pak Pai ditinggal Untunglah anak saya Tidak hilang bersama orang lain Sehingga cerita Akhirnya Ivan dibawa orang tuanya Dari kejauhan Ivan melambekan tangan pada Marta Dengan tatapan datar Lalu pergi dengan sepeda motor Bersama kedua orang tuanya Akhirnya pemakaman Vina Berjalan dengan lancar Suatu ketika Marta terperancat kaget Saat mengetahui dirinya Tak berada di tempat Dimana dia duduk Bersama ibu dan kedua temannya Ya saat itu mereka Sedang duduk bersantai Disini memang rumah Marta Namun terlihat seperti rumah yang sudah sangat lama ditinggeli Gelap, bau dan pengap sekali Membuat pernafasan mereka sesat Dan pandangan tidak sejelas biasanya Tak, Marta, aku disini Teriakan yang memanggil Marta Berasal dari arah kamar adiknya Kamar Ali Seperti suara Bella Marta berdiri dari duduknya Dan mengendap menghampiri pintu kamar Ali Marta menggedor dan mencoba membuka gagang pintu Namun sepertinya terkunci dari dalam Bel, bukain Kamu ngapain sih? Bisa disitu Ayo, Bel Kita harus segera cari April sama ibu Kita harus keluar dari sini Aku rasa disini sudah gak aman Please, bukain pintu, Bel Aku sendirian Namun Bella seakan tak mendengarnya Mereka berdua saling berteriak minta tolong Saling menggedor pintu Namun tak ada yang saling mendengar satu sama lain Tok, tolong Ucap seseorang yang hampir pingsan diadapannya Marta terbelalak kaget melihatnya April, kamu kenapa bisa gini? Ya Allah Bertahan ya Kita ke dapur ambil air minum Ucap Marta sambil memapah tubuh April Yang lemas seperti kekurangan oksigen Tak, makasih ya airnya Ibu kamu sama Bella mana? Gak tahu, Bril Tadi aku dengar suara Bella di kamar Ali Tapi pas aku gedor Gak ada suara lagi dia Ibu aku belum tahu gimana ini Tak, dengar gak? Ada yang nyanyi di kamar itu Itu kamar yang itu Marta dan April melangkahkan kakinya Dari dapur menuju kamar yang dia sudah tahu Harus ke kamar yang mana Langkahnya terhenti Melihat Bella sudah ada di depannya Wajahnya penuh goresan Benda tajam Tetes darah menghiasi pipinya Yang terlihat lusuh di tempat gelap ini Bel, kamu kenapa bisa gitu Bel? Ucap April ketakutan Bella tak bereaksi Dia yang tadinya menunduk Sekarang mengangkat wajahnya Memandang tajam kedua temannya Pola matanya berubah Menjadi putih Bella mengeluarkan darah pusuk Dari mulutnya Dan mengulurkan tangannya April dan Marta mundur Perlahan Saling menguatkan diri Tak, kalian harus segera keluar dari sini Pusaka yang kalian cari sudah lenyap Aku sudah lihat tadi Pemilik lama rumah ini Yang membawanya Ketika pusaka itu muncul di depan pintu kamar Waktu kamu pingsan Ucap Bella terbata-bata Setengah sadar Dengan tubuh yang mulai dikuasai iblis Bel, udah Kita harus keluar bareng ya Kamu sadar Please Ingat orang tua kamu Jangan biarin diri kamu dikuasai Sadar, Bella Di belakang Bella Ada dua sosok berdiri di sana Membawa keris kecil Jangan takut Kami pemilik lama rumah ini Pusaka yang mencelakai keluargamu Sudah kami bawa Nama saya Pak Bayu Dan ini istri saya, Bu Ismi Kami sudah lama meninggal Anak saya yang menjual rumah ini pada seseorang Yang ternyata adalah keluargamu Teman kamu tak bisa diselamatkan lagi Dia sudah sekarat saat ini Kesadarannya hampir tiada Kalian harus segera pergi Kami yang akan membereskan pusaka ini Dan membuangnya ke laut Setelah itu Arwah kami akan pergi dengan tenang Ucap roh yang berbicara Di belakang Bella Selamatkan Ibu Muta Aku gak tahu dia di mana Aku Aku minta maaf Selamat tinggal sahabatku Aku Sayang kalian Ucap Bella Dan kesadarannya telah menghilang Tubuhnya tersungkur di lantai Dan kejang Sesaat Lalu perlahan Kedua matanya terpejam Tidak Belle Sadar Belle Kamu harus segera pergi Mencari ibumu Kami harus menyelesaikan Tugas kami Membuang benda ini Semoga berhasil Ucap roh pemilik rumah itu Dan pergi Bagikan kepulan asap Tak Kita harus kemana Cari ibu kamu April merasa Menginjak sesuatu yang lembek Dia pun mengarahkan Sentar HPnya Menerangi apa yang ada Di bawah telapak kakinya April mengambil sebuah kertas Di bawah sekuisi Yang dia injak tadi Sebuah foto keluarga Di mana ada sepasang suami istri Dan satu orang anak laki-laki Berpose di hadapan rumah Tepatnya rumah ini Tak Lihat nih Aku nemuin apa Ini kan foto pemilik lama rumah ini Terus kenapa ada tanda silang merah Sedangkan di foto anaknya Nggak ada Apa maksudnya sih Mana aku tahu Bawa aja ya Siapa tahu kita nemuin petunjuk lagi Ayo ke depan Semoga aja ibu kamu ada di ruang tamu Kalau nggak ada Kita keluar cari bantuan dulu Nggak mungkin kan kita nyari berdua kayak gini Marta menganggukkan kepalanya Dia berpikir mungkin saja Adik laki-lakinya akan pulang sekolah Dua jam lagi Sedangkan bapaknya Entah pulang atau tidak Perlahan suara-suara seorang wanita Tertawa cekikikan Terdengar memecah kesunian Angin tak banyak berempus Namun menyiratkan Kengerian tersendiri Bagi kedua gadis yang masih berusaha Menelusuri setiap sudut rumahnya Untuk mencari keberadaan ibunya Juga jasad teman mereka Yang hilang begitu saja Marta dan April saling perpandangan Mengisyaratkan sesuatu Yang di luar nalar Akan mendekati mereka Semua pintu di setiap ruangan Tiba-tiba tertutup dengan kasar Setelah suara itu semakin keras Dan menghilang begitu saja Jantung Marta dan April Berdegup kencang Daru nafasnya tak beraturan Mereka berdua ketakutan Dengan apa yang baru saja terjadi Jika mahluk itu tak menampakkan diri Bagaimana Marta bisa bertanya Kenapa dia mengganggu keluarganya Namun di tepisnya pikiran itu Marta tak seberani itu Mungkin dia akan pingsan Sebelum menyelesaikan pertanyaannya Jika sewaktu-waktu ada mahluk Menyeramkan hadir Tepat di depan wajahnya Tak, tadi aku lihat Ada banyak bayangan Orang yang masuk ke kamar Yang biasanya dikunci Sama bapak kamu deh Kita periksa yuk Mungkin itu ibu kamu Marta mulai takut Jika saja bayangan Yang dimaksud April Akan mengancam keselamatan Mereka berdua Sebenarnya Bukannya Marta tak percaya Tapi dia memilih pergi Daripada menantang bahaya Masuk ke kamar Yang selalu dikunci bapaknya Meskipun roh pemilik rumah Sudah membawa pusaka itu pergi Tapi Marta merasa Jika masih ada yang mengganjal Di rumah ini Seperti ada yang belum selesai Aduh, kepalaku sakit sekali loh Bapak Ucap Bu Aisyah saat tersadar Dari pingsannya Dia menyadari suaminya Berada di sisinya Namun bagaimana mungkin Suaminya berada di pabrik Sedangkan dia di rumah Bersama anak sulung Dan kedua temannya Bapak Bapak kok bisa disini Itu Bu Anu Bapak jawab yang bener dong Pak Bapak kok bisa Nemuin ibu disini Bukannya Bapak Mau keluar kota Sama Pak Bos Bu Sudah Jangan tanya terus Kita harus keluar dari sini Bu Tapi Pak Itu temannya Marta disana Bapak bawa dia ya Pak Kasian dia Pak Bu Dia sudah meninggal Bu Apa yang Bapak katakan Bapak jangan asal bicara Itu anak orang Pak Benar Bu Periksa saja dia Lukanya saja banyak begitu Apa ibu gak nyiumpung mayat Bu Aisyah terdiam Ketika menyadari Sesuatu yang menutup Indra penciumannya Bu Aisyah merasa ngeri Melihat keadaan teman Anak sulungnya Tergeletak dikelilingi Melati Yang entah tujuannya Untuk apa Wajahnya yang penuh sayatan Masih meneteskan Banyak darah Bapak benar Ayo Bu Tunggu apa lagi Bapak belum jawab Pertanyaan ibu Bagaimana Bapak Bisa ada di sini Sudahlah Bu Nanti Bapak jelaskan Kita harus keluar dulu Tapi Pak Marta Ibu tadi sama dia Sekarang dimana Marta Pak Seketika Pak Paidi Terlihat pucat Mendengar nama Anak sulungnya Kenapa Bapak Diam begitu Pak Ini sebenarnya Dimana Pak Paidi Memejamkan matanya Selain lelah Dan mengantuk Dia ingin menghindari Pertanyaan Dari istrinya Bu Aisyah Masih tenggelam Dalam fikirannya Mencoba memikirkan Sesuatu kebenaran Tapi tak kunjung Mendapat jawaban Jika ritual Pembersihan rumah Dengan doa Yang dia dapat Dari kerabatnya Di Banyuwangi Harusnya semua Telah selesai Bukan malah Berkepanjangan Seperti ini Sampai Bu Aisyah Heran Dengan tempat Yang dia tempati Saat ini Dia tak pernah Kesini sebelumnya Bahkan tak mendapat Petunjuk apapun Seperti kejadian Sebelumnya Saat ada orang Yang akan meninggal Berbeda dengan Hal ini Bahkan kematian Bela Bu Aisyah Seakan tak mengetahui Penyebabnya Gadis itu Tiba-tiba saja Ditemukannya Terbaring Di kelilingi Bunga melati Bu Aisyah Semakin bingung Pak Bangun Apa bu Pak Ibu tidak akan Bertanya lagi Tapi Tapi apa bu Sudahlah Istirahat saja Bapak sedang Tidak ingin Bicara bu Pak Ibu ingin keluar Dari tempat ini Bapak Lihatkan Si Bela Meninggal Begitu Tragis Meskipun Ibu Tidak tahu Penyebabnya Apa Bapak Mau Kita juga Bernasib Sama Seperti dia Jika kita Terus saja Ada di sini Ini Semua aneh Aneh Bawa Ibu Pergi Ayo Apa Ibu Mau berjanji Pada Bapak Apalagi Pak Bapak Bapak Bawa Ibu Pergi Tapi Ibu Harus Janji Dulu Untuk Menuruti Apa Kata Bapak Ibu Mau Kan Lalu Marta Dan April Bagaimana Pak Dia Tadi Bersama Ibu Kita Harus Bawa Dia Juga Pak Jika Ibu Setuju Bapak Akan Bawa Ibu Pergi Bu Aisyah Masih Terdiam Menunduk Menitikan Air Matanya Bagaimana Nasib Anak Sulungnya Saat Ini Dia Kesal Dengan Suaminya Yang Egois Tak Memikirkan Nasib Anaknya Apa Bapak Dalang Semua Ini Kenapa Bapak Bisa Di Sini Sementara Bapak Harusnya Masih Bekerja Kenapa Bapak Melarang Ibu Mencari Marta Jawab Pak Sudah Bu Diam Jangan Bicara Jika Tidak Mau Menurut Apa Kataku Aku Sudah Pusing Dengan Semua Ini Jangan Menambai Pertanyaan Yang Aku Tak Akan Mau Jawab Lupakan Semua Menurut Sama Bapak Jika Mau Selamat Apa Maksud Bapak Jangan Jangan Memang Benar Ini Ulah Bapak Tidak Ibu Akan Tetap Mencari Marta Ibu Akan Pergi Sendiri Bapak Maaf Kali Ini Ibu Tidak Bisa Melangkah Pergi Namun Maaf Bu Terpaksa Bapak Memberikan Sabu Tangan Bius Ini Padamu Jangan Cari Marta Bu Jangan Bapak Ibu Memeluk Istrinya Yang Pingsan Dan Mendidur Kanya Di Rotan Pintu Rumah Sudah Terlihat Sejumput Garam Mampu Membuka Ora Rumah Yang Berganti Menjadi Rumah Yang Sangat Gelap Dan Terkesan Angker Mbak Marta Ali Kamu Bisa Syukurlah Mbak Takut Tunggu Apa Yang Terjadi Mbak April Dengan Jelas Menceritakan Semuanya Hingga Pada Akhirnya Mereka Melakukan Doa Pembersihan Rumah Di Depan Kamar Yang Selalu Dikunci Oleh Pak Paidi Mbak Jadi Fika Sama Fina Mati Gak Wajar Kenapa Mbak Gak Cerita Sama Ali Maafkan Mbak Mual Mbak Gak Tahu Bisa Sepuruk Ini Kamu Bisa Masuk Kesini Gimana Ceritanya Tadi Ali Dikasih Garam Ini Sama Neneknya Iyas Teman Sepangkuku Mbak Tadi Aku Antar Dia Pulang Neneknya Terus Saja Liatin Aku Sampai Gimana Gitu Mbak Mungkin Ini Jalannya Kamu Bisa Pulang Bantuin Kita Ibu Dimana Ibumu Entahlah Kita Masih Nyari Teman Kita Yang Namanya Bella Juga Udah Meninggal Bahkan Jasadnya Hilang Ali Menundukan Wajahnya Sendu Dia Tak Bisa Membayangkan Kejadian Tragis Di Rumah Ini Setelah Kepergiannya Ke Sekolah Yang Hanya Sebentar Namun Menyesakan Duka Yang Mendalam Kita Harus Dobrak Pintu Itu Kalau Perlu Ali Akan Bakar Rumah Ini Tapi Ibu Belum Ketemu Jangan Gegabah Ini Sudah Mahrib Mbak Jangan Sampai Makhluk Terus Meneror Kita Dia Pasti Lebih Kuat Di Malam Hari Apalagi Kondisi Rumah Ini Benar-benar Buruk Sampai Harus Melemparkan Garam Segala Buat Buka Pintu Ali Merasa Kita Seperti Ada Di Dimensi Lain Mbak Akhirnya Mereka Bertiga Melangkah Mendekati Kamar Keramat Itu Dan Menaburkan Garam Di Pintunya Namun Apa Yang Terjadi Pintu Terbuka Lebar Dan Banyak Pocong Berjejer-jejer Berbau Pusuk Dan Muka Gosong Perlompatan Keluar Dari Kamar Itu Dan Menghadang Mereka Ali Berlari Menggendeng Kakaknya Sementara April Tersandung Dan Meringis Meminta Tolong Tolong Tak Tolong Tak Marta Meraih Tangan April Yang Meringis Kesakitan April Berteriak Ketakutan Ketika Melihat Satu Pocong Berdiri Tepat Di Hadap Panya Menghelangi Pandangannya Pada Marta Marta Semakin Menarik Tangan April Lalu Dia Menabrak Pocong Itu Dan Tembus Begitu Saja Dia Berlari Dikejar Pocong Itu Dan Masuk Ke Kamar Marta Kamar Itu Bapak Nyimpen Banyak Benda Keramat Di Sana Apalagi Tanah Ini Memang Angker Mungkin Makhluk Penghuni Tanah Ini Merasa Terpanggil Karena Hobi Bapak Mengoleksi Barang Keramat Andai Ali Tahu Bakal Aku Buang Semuanya Awas Ya Kalau Nanti Ketemu Bapak Aku Akan Buat Perhitungan Dengannya Seorang Laki-laki Menyeret Paksa Wanita Yang Kini Bersamanya Menuju Keluar Rumah Melewati Ruang Tamu Rumah Ini Dengan Mudah Dia Membuka Dan Menutup Pintu Rumah Seakan Tak Terjadi Ilusi Seperti Yang Dialami Ali Saat Masuk Laki-laki Terdiam Sejenak Saat Mendengar Suara Laki-laki Yang Familiar Di Telinganya Sedang Berbicara Di Dalam Kamar Entah Bicara Dengan Siapa Dia Memutuskan Untuk Menggendong Wanita Yang Bersamanya Supaya Tidak Menimbulkan Suara Laki Aku Akan Membereskan Semuanya Setelah Urusanku Selesai Kemudian Laki-laki Berjalan Ke Arah Belakang Rumah Dia Melemparkan Wanita Yang Bersamanya Ke Tanah Begitu Saja Bagus Sekali Kerjamu Kau Sudah Membawakan Tumbal Untukku Tunggu Apalagi Geli Tanah Ini Dan Kubur Dia Sekarang Laki-laki Itu Mengangguk Dan Segera Mencangkul Tanah Di Depannya Dengan Tergesa-gesa Meskipun Dia Kelelahan Namun Dia Akan Tetap Menyelesaikan Ini Agar Tujuannya Tercapai Bagus Selesaikan Semua Tugasmu Dan Kau Akan Mendapat Semua Yang Kau Inginkan Tawa Sosok Itu Yang Tak Lain Adalah Ning Ayu Makhluk Yang Menghuni Benda Keramat Yang Ditanam Di Rumah Itu Bagaimana Bisa Dia Masih Disini Jika Benda Itu Telah Tiada Ning Ayu Tersenyum Dan Berterima Kasih Pada Laki-laki Di Hadap Panya Kemudian Ia Menghilang Bagi Kepulan Perokok Yang Baru Saja Dia Ambil Dari Saku Bajunya Kemudian Dia Melangkah Pergi Entah Kemana Kita Keluar Aja Dari Kamar Ini Kita Harus Mencari Bantuan Tetangga Apa Kita Harus Lapor Pak RT Dulu Ucap April Ketakutan Tapi Kita Mau Cerita Apa Mbak Disini Ada Penganiayaan Gitu Lihat Kondisi Rumah Ini Apa Kita Bisa Jelasin Sama Mereka Gimana Orang Lain Gak Lihat Bisa Bisa Kita Dianggap Gila Dan Darah Ini Bisa Cuma Kita Yang Lihat Terus Gimana Kamu Punya Ide Apa Aku Takut Jika Aku Akan Ikut Terjebak Disini Sedangkan Martha Dan April Tak Mendengar Ucapan Ali Tadi Mereka Berdua Merasa Lelah Memikirkan Semua Ini Al Kamu Telepon Bapak Siapa Tahu Bapak Gak Keluar Bapak 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 Bisa Komunikasi Sama Mereka Yang Gak Bisa Kita Lihat Ali Udah Sebel Sama Bapak Dia Kan Yang Bikin Jadi Begini Kalau Bapak Mau Dengerin Ibu Sama Mbak Martha Buat Buang Koleksi Dia Pasti Ini Gak Akan Terjadi Setelah Beberapa Saat Mereka Mencium Bau Wangian Melati Dan Juga Bau Anir Di Sekitar Mereka Martha Berusaha Menengok Kesekitar April Yang Takut Juga Bersembunyi Di Balik Bunggung Marta Sedangkan Ali Seakan Tak Menyediri Ada Yang Aneh Di Sekitarnya Tak Kayaknya Baunya Dari Belum Sempat April Selesai Bicara Ada Sosok Mengerikan Yang Ada Di Belakang Mereka Berdua Be Bella Kamu Sedangkan Bella Terlihat Lusuh Dan Wajahnya Dipenuhi Sayatan Yang Masih Mengangah Dia Bella Bel Kamu Gak Apa-apa Kan April Masih Saja Mundur Namun Mulutnya Masih Sempat Bertanya Pada Sosok Bella Di Hadapannya Yang Terus Maju Mendekati Mereka Tanpa Banyak Bicara Marta Menggendeng Tangan April Lalu Lari Menuju Gerbang Rumah Namun Tak Bisa Dibuka Mereka Berusaha Memanjat Berulang Kali Tapi Ali Memanggil Mereka Untuk Berlari Kembali Karena Sosok Bella Sudah Tidak Ada Kamu Gak Lihat Apa Memang Pura-pura Gak Lihat Sih Ali Hanya Diam Dan Penundukan Kepalanya Sedangkan Di Sisi Lain Ibu Sudah Bangun Kepala Ibu Pusing Apa Yang Terjadi Pak Maafkan Bapak Bu Tolong Dengarkan Bapak Kita Akan Keluar Dari Sini Segera Bu Bapak Mohon Ibu Nurut Sama Bapak Demi Keselamatan Kita Bu Bu Aisyah Ragu Kemudian Dia Berfikir Sejenak Sebelum Melepas Pelukanya Baik Pak Ibu Akan Ikut Setelah Sampai Di Ruangan Ujung Tangga Bu Aisyah Kaget Dengan Apa Yang Dia Lihat Bukannya Ini Ruangan Tempat Bapak Nyimpen Barang Keramat Itu Iya Bu Sudahlah Jangan Pertanya Lagi Ayo Ikut Bapak Tapi Sejak Kapan Rumah Kita Ada Ruang Bawah Tanah Bapak Edi Enggan Menjawab Dan Hanya Diam Tunggu Pak Bapak Edi Menoleh Melihat Istrinya Itu Ada Kaki Manusia Di Dalam Lemari Pak Bapak Coba Periksa Iya Bu Bapak Periksa Dulu Siapa Pak Temannya Marta Bu Tenang Bu Bukannya Ibu Sudah Janji Untuk Nurut Sama Bapak Dan Tidak Menanyakan Marta Lagi Kemudian Pak Paidi Dengan Cepat Menggendeng Istrinya Keluar Meninggalkan Jasad April Di Dalam Lemari Dan Lari Keluar Pintu Rumah Ali Bapak Ibu Mereka Bertiga Berpelukan Sedang Marta Merasa Tidak Dianggap Keberadaannya Kamu Tidak Apa-apa Nak Syukurlah Ibu Senang Kamu Baik-baik Saja Ali Gak Apa-apa Untung Ibu Juga Selamat Marta Dan April Semakin Heran Dengan Mereka Bertiga Terlebih Marta Biasa Akan Tidak Dipedulikan Ibunya Ibunya Hanya Peduli Pada Keselamatan Ali Saja Nak Tadi Ibu Ketemu Sama Belum Selesai Bu Esa Bicara Pak Paidi Menyelah Pembicaraan Mereka Ayo Bu Kita Keluar Dari Sini Bu Esa Diam Tak Merespon Dia Masih Anak Sulung Bu Kenapa Ibu Cari Marta Nak Seketika Marta Terharu Dan Berjalan Ke Arah Ibunya Dia Berusaha Meraih Tangan Ibunya Dan Ibunya Tak Menyadari Marta Semakin Bingung Dengan Keadaan Ini Bu Kenapa Marta Menangis Sesegukan Dia Masih Kebingungan Ali Berusaha Menenangkan Ibunya Bu Ali Tahu Mbak Bella Udah Meninggal Bahkan Ali Tahu Dari Mbak Marta Tapi Ali Tahu Dimana Jasadnya Ibu Tahu Jasad Bella Ada Di Ruang Bawah Tanah Rumah Kita Mungkin Dia Dijadikan Tumbal Ada Ritual Melati Di Sana Kamu Tak Akan Percaya Nak Sudahlah Lalu Dimana Kakakmu Marta Dan April Hanya Diam Mendengar Ibu Tadi Juga Lihat Jasad April Di Lemari Dia Tak Terluka Tapi Sepertinya Sudah Meninggal Cukup Lama April Yang Mendengar Hal Itu Menangis Tak Percaya Bagaimana Mungkin Dia Meninggal Sedangkan Ali Bisa Melihatnya Tadi Ya Bu Ali Sudah Tahu Bahkan Tadi Ali Lihat Banyak Kocong Keluar Dari Kamar Itu Bu April Semakin Histeris Memeluk Marta Sedang Marta Masih Dalam Kebingungan Apakah Dirinya Juga Mati Seperti Kedua Sahabat Baiknya Bukannya Kamu Tahu Kematian Bella Dari Kakakmu Dimana Dia Sekarang Dari Sini Marta Melangkah Mendekati Mereka Bu Ali Belum Tahu Dimana Mbak Marta Sekarang Tapi Tapi Apa Mbak Marta Udah Tiada Bu Dia Juga Meninggal Apa Bu Aisyah Semakin Histeris Mendengarnya Tenang Bu Tenang Ucap Papa Hidi Memeluk Istrinya Bapak Bapak Sudah Tau kan Makanya Bapak Nyuruh Ibu Tidak Cari Anak Sulung Ibu Bagaimana Bapak Bisa Menyembunyikan Semua Ini Pak Apa 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 Maksud Bapak Katakan Katakan Pak Bapak Hidi Melepas Pelukannya Dan Menunduk Lesu Berjalan Ke Kursi Tempat Dia Biasa Meminum Kopi Pagi Sedang Ali Hanya Diam Melihat Ibunya Menangis Sesekukan Marta Dan April Saling Berpelukan Menangis Tak Kuasa Menahan Kesedihan Mereka Tetapi Jika Mereka Adalah Arwah Kenapa Tidak Bisa Keluar Dari Rumah Ini Dengan Leluasa Ibu Jangan Nangis Terus Kasian Mbak Marta Bu Ali Mencoba Menenangkan Ibunya Yang Masih Tak Menyangka Putri Sulungnya Ikut Menjadi Korban Sesat Di Rumah Ini Bu Dengarkan Bapak Tolong Ibu Mengerti Bapak Idi Ingin Bicara Namun Bu Aisyah Terlihat Sangat Benci Apalagi Pak Belum Puas Atau Bapak Yang Membunuh Marta Hah Bu Aisyah Keram Dengan Suaminya Tidak Lagi Rasa Hormat Pada Suami Yang Selama Ini Menjadi Prinsipnya Bapak Mau Cerita Semua Sama Ibu Apa Ibu Akan Memaafkan Bapak Bapak Idi Mencoba Bicara Meskipun Dia Tahu Istrinya Akan Marah Dan Tetap Membencinya Tolong Bu Beri Bapak Kesempatan Ucap Ali Bu Aisyah Mengangguk Dan Mendengarkan Penjelasan Suaminya Bu Sebenarnya Waktu itu Bapak Meninggalkan Berkasih Bos Lalu Bapak Memutuskan Untuk Pulang Menggunakan Ojek Karena Keadaan Di kota Sangat Macet Saat Bapak Berangkat Jadi Bapak Meninggalkan Mobil Di Pabrik Saja Tapi Setelah Bapak Sampai Rumah Bapak Melihat Dari Gerbang Ada Orang Yang Mengendap Masuk Lewat Jendela Bapak Kira Itu Maling Lalu Bapak Segera Bayar Ojek Dan Masuk Rumah Bapak Kaget Melihat Ibu Marta Dan Kedua Teman Marta Sedang Dibekap Pake Sapu Tangan Mungkin Ada Biusnya Namun Bapak Melihat Bella Masih Berusaha Membebaskan Diri Dari Mereka Ya Mereka Ada Dua Orang Lalu Bapak Mencoba Melawan Mereka Dan Menolong Bella Namun Bella Terus Memperontak Dan Akhirnya Salah Seorang Dari Mereka Melukai Bella Bapak Udah Berusaha Menarik Tangan Bella Salah Seorang Dari Mereka Membekap Mulut Bapak Lalu Bapak Tidak Tahu Lagi Apa Yang Terjadi Bu Aisyah Menangis Mengetahui Hal Itu Ketika Ibu Sadar Ada Di Ruang Bawah Tanah Berarti Mereka Juga Yang Memindahkan Ibu Tanya Bu Aisyah Bapak Tidak Tahu Bapak Tersadar Ada Di Bawah Tangga Makanya Bapak Tahu Lewat Mana Bapak Harus Membawa Ibu Keluar Bapak Sebenarnya Tidak Tahu Apa Marta Masih Hidup Karena Saat Itu Semua Tergeletak Terlebih Keadaan Bella Yang Paling Buruk Lalu Dimana Sekarang Kita Harus Cari Marta Pak Kesedihan Mereka Belum Cukup Sampai Disitu Tiba-tiba Saja Angin Berembus Sangat Kencang Semua Orang Menutupi Mata Mereka Dengan Siku Karena Banyak Sekali Daun Gugur Peterbangan Di Sekitar Mereka Apa Yang Terjadi Ya Allah Selamatkan Kami Ya Allah Seketika Angin Pun Berhenti Berembus Menyesahkan Kesunyian Lalu Terdengar Suara Tawa Entah Berasal Dari Mana Suara Seorang Wanita Yang Terdengar Licik Kemudian Hilang Begitu Saja Suasana Kembali Sunyi Mereka Bertiga Mengucap Iktifar Sebanyak Banyaknya Untuk Menenangkan Diri Saat Mereka Bertiga Larut Dalam Kesedihan Tiba-tiba Mereka Mendengar Ada Suara Benda Yang Jatuh Di Depan Pintu Benda Itu Dilemparkan Dari Arah Gerbang Namun Di Antara Mereka Tidak Ada Yang Tahu Siapa Pelakunya Ali Memeriksa Benda Itu Yang Ternyata Sebuah Bongkahan Batu Yang Dipungkus Kertas Ali Membuka Kertas Itu Ada Beberapa Kalimah Di Dalamnya Pergilah Jika Ingin Selamat Apa Kalian Mau Bernasib Sama Dengan Gadis Gadis Itu Ali Semakin Geram Membaca Isi Tulisan Itu Dia Yakin Di Balik Semua Itu Ada Campur Tangan Manusia Tidak Mungkin Ulah Setan Setan Tidak Bisa Membunuh Dengan Melukai Ali Semakin Yakin Dengan Apa Yang Diceritakan Bapaknya Jika Ada Dua Orang Pelaku Namun Apa Tujuan Mereka Keluarga Besar Yang Hidup Penuh Dengan Kerukunan Dan Kasih Sayang Ini Telah Hancur Karena Perpindahan Tempat Tinggal Yang Seharusnya Tidak Mereka Tempati Namun Semua Sudah Terlanjur Terjadi Pak Paidi Melamun Menatap Gerbang Rumahnya Yang Rusak Sedangkan Bu Aisyah Menangis Hingga Pingsan Pak Jika Mbak Marta Tidak Ditemukan Hari ini Juga Kita Harus Lapor Pada Polisi Saja Ali Lelah Begini Terus Pak Ali Menyadari Sesuatu Garam Ya Karena Garam Itu Dia Bisa Melihat Kakaknya Dalam Kondisi Baik Baik Saja Hanya Rumah Mereka Yang Terlihat Tua Dan Tak Terawat Namun Setelah Dia Menyadari Banyaknya Kejadian Genjil Ini Dia Tahu Bahwa Garam Pemberian Simba Dari Ilyas Bisa Membuka Dimensi Lain Agar Menemukan Ali Mencari Keberadaan Rumah Ini Bapak Juga Lelah Baiklah Kita Lapor Polisi Saja Besok Lalu Kita Apakan Jasad Kedua Teman Kakak Mu Itu Ali Menggeleng Frustasi Tak Lama Kemudian Bu Aisyah Tersadar Dari Pingsanya Ibu Sudah Sadar Syukurlah Bapak Dan Ali Berencana Melaporkan Semua Pada Polisi Besok Pagi Lebih Baik Kita Istirah Dulu Sejenak Lalu Mencari Marta Bu Lalu Kedua Teman Marta Bagaimana Pak Biarkan Saja Nanti Polisi Yang Akan Mengevakuasi Mereka Assalamualaikum Waalaikumsalam Yas Kamu 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 Nyusul Aku Ayo Masuk Yas Maafkan Saya Ya Pak Saya Ingin Membantu Kalian Karena Saya Kasian Sama Ali Saya Titipi Pesan Oleh Nenek Saya Supaya Menyusul Ali Kesini Oh Begitu Yaudah Kamu Lihat Sendiri Kan Kami Juga Tidak Tau Kenapa Semua Bisa Terjadi Begini Marta Anak Bapak Dia Sudah Pak Bapak Harus Sabar Memangnya Mbak Marta Kenapa Pak Marta Hilang Semoga Dia Selamat Karena Kedua Temannya Meninggal Semua Rumah Ini Seperti Kutukan Bapak Menyesal Membeli Rumah Ini Meskipun Harganya Terbilang Murah Bapak Kira Ini Rezeki Keluarga Kami Bisa Ternyata Malah Membawa Petaka Bapak Sangat Menyesal Sangat Menyesal Nak Ilyas Kamu Pasti Tau Rasanya Kehilangan Bapak Kehilangan Kedua Anak Bapak Sekarang Marta Juga Entah Belum Ditemukan Bapak Harap Semoga Dia Masih Selamat Bapak Idy Meneteskan Air Matanya Sambil Meneruskan Cerita Apa Yang Terjadi Di Rumah Ini Sehingga Cerita Sekarang Keluarga Mereka Sudah Tidak Menempati Rumah Itu Dan Untuk Marta Sampai Sekarang Juga Tidak Pernah Ketemu Entahlah Misteri Apa Yang Ada Dalam Rumah Itu Sampai Sekarang Tidak Pernah Terkuah Mungkin Benar Kata Para Tetangga Bahwa Rumah Itu Adalah Rumah Kutukan Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Ambil Sisi Positif Dan Buang Jauh-jauh Hal Negatif Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Misteri Selanjutnya Matur Nuon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Sampai Sampai Sampai